Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kita, channel Infastasi ini dan kali ini teman-teman kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai Raja dari Kraton Ageng Sejagat Di mana Raden Kanjeng Sinuun, Kanjeng Raden Sinuun, Totok Hadiningrat ini ternyata memang misterius, banyak menyimpan rahasia-rahasia dan juga lutupan-lutupan kejutaan yang akan ditampil-tampilkan, yang akan disajikan pada kita semua Apa itu? Ternyata nih, Totok Hadiningrat ini adalah apa itu? Apa? Iya bener sekali, Totok Santoso atau Totok Hadiningrat atau Sinuun atau Raja dari Kraton Ageng Sejagat ini ternyata beliau adalah orang yang kelahiran Wonosobo Nah, teman-teman Wonosobo mesti bakal kayak, wow, bangga gitu ya Bangga karena kamu punya Raja, Wonosobo ternyata sudah bisa menaklukkan seluruh dunia dan menjadi seorang Raja Keturunan dari Wonosobo ini menjadi seorang Raja Kraton Sejagat Keren gak? Iya Halus iya Oke, kita lanjutkan, ternyata nih, Kraton Ageng Sejagat ini memang bener predisi saya bukan nyeki Kraton Ageng Sejagat, tapi Kraton Ageng Sesaat Nah, kenapa bisa sesaat? Karena informasi terbaru adalah bahwa Raja dan Ratu dari Kraton Ageng Sesaat ini itu ditangkap oleh Polda Jawa Tengah Nah, kita simak aja ceritanya ya Ini kita lansir dari Wonosobo Bahwasannya, dites Krimu Polda Jateng tangkap Tato Santoso 42 tahun beserta istri Vani Aminadiyah 41 tahun yang mengaku sebagai Raja dan Ratu Kraton Ageng Sejagat di Purworejo Nah, ternyata ekspansi dan keturunan Wonosobo ini sudah bisa mendirikan kerajaan di Purworejo Kabupaten Tengah Gita Nah, foto-fotonya ya Foto-fotonya Oh, jadi pernah juga dia itu di Tuk Bimo Luka Nah, ini seperti yang kemarin saya sampaikan waktu di video ini Video satunya ini Video kemarin itu kan saya menyebutkan bahwa ada seorang teman saya yang namanya Robbid Itu ketemu dengan beliau waktu di Tuk Bimo Luka Nah, waktu itu kejadiannya itu kayak sekitar ketika Wonosobo itu hampir ulang tahun Jadi sekitar Juli ataupun Juni mungkin sebelum itulah Sebelum Wonosobo H.U.T. Wonosobo Nah, ini KTP-nya ya KTP-nya yang kita bisa tahu Oke, dan kita akan lanjut ke beritanya Dari Purworejo Kru Raja dan Ratu ini ternyata ditahan oleh Polda Jawa Tengah Purworejo Kru update Raja dan Ratu Kepolisian daerah Polda Jawa Tengah Terang mengumpulkan data-data berkaitan dengan Keraton Agung Sejagat Pimpinan Tersangka Yanni R. Totok Santoso 42 tahun Di Tres Krimum, Polda Jawa Tengah juga telah mendalami motif Dibalik berdirinya Keraton Agung Sejagat di Desa Ponggung, Jawa Tengah Bayang Kabupaten Purworejo Kepala Kepolisian daerah Kapolda Jawa Tengah Irjen Paul Dr. H.Riko Amelza Dhamil MSI didampingi Kabupaten Humas Polda Jawa Tengah Kompes Iskandar Fitriana Sustisna dan Di Reskrimum Polda Jateng Kompes Pol Dr. Haryanto Melaksanakan konferensi PERS Yang menetapkan RTS dan FA Sebagai tersangka atas kasus pengipuan dan penyebaran berita pohong Serta keonaran pada hari Rabu 15 Januari 2020 Di halaman Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Jadi udah kayak ditangkap gitu RTS mengaku beberapa bulan terakhir menerima wangsit dari para leluhur keturunan Kerajaan Mataram Raja Sanjaya untuk membangun kelanjutan dari Kerajaan Mataram Jadi semacam dapur wangsit gitu dari Raja Sanjaya secara langsung Dimana Raja Sanjaya ini adalah Raka dinasti yang memimpin Mataram kuno Bukan Mataram lama Atas dasar wangsit tersebut Kemudian yang bersambutan melengkapi kelengkapan dirinya Untuk meyakinkan kepada orang-orang bahwa yang bersambutan adalah seorang Raja Bekas legend Paul Dr. Hariko Alam dan Daniel Beberapa kelengkapan yang disiapkan oleh RTS ini Antara lain kartu dari PBB Nah maka dari itu kemarin juga saya jelaskan Bahwa waktu ketemu sama Robert itu dia menunjukkan kartu kayak semacam dari United Nation gitu Dari PBB gitu Kemudian RTS menyampaikan wangsit-wangsit kepada warga agar terpelarung menjadi pengikutnya Jadi ya warga-warganya juga keren sih ya Dapet wangsit terus ya Terima terus kayak pas gitu Sudah hampir 150 orang yang menjadi pengikut keratan Agung Sejakat ini Ibu Irjen Paul Dr. Hariko Dengan berbekal keyakinan bahwa Apabila menjadi pengikut keratan Agung Sejakat Maka akan terbebas dari malapetaka Dari berbagai bencana dan akan menjadi perubahan yang lebih baik dalam kehidupannya Para pengikut keratan yang dideklarasikan pada 29 Desember 2019 lalu ini Rela untuk membayar ibang sampai dengan puluhan juta rupiah Ini Ini Adalah Kapolda menyampaikan kepada masyarakat melalui media bahwa ini adalah kasus penipuan dan atau kriminal bukan budaya Ini adalah kasus kriminal bukan budaya Sehingga masyarakat dapat lebih cerdas dan tidak terjadi banyak korban lagi Ya walaupun kemarin ada beberapa yang mengaku bahwa Memang tidak ditunggu biaya gitu lah Para penggawanya gitu Tapi beberapa korban juga dapat Menurut keterangan dari ini pengakuan ini ya Kayak gini Selanjutnya Polda Jawa Tengah akan mendalami berapa banyak yang sudah menjadi korban dari kejadian ini Sumber berita Polda Jateng Foto teman perwodok Ini Ini melanjutkan keterangan dari salah seorang teman saya itu Dan ternyata disini ada beritanya di Bona Sobozon Yang ini tentang pengukuhan Paja Agung Sejagat digelar di Dieng saat turun embun es Nah kan pada saat Juli itu kan memang lagi ada embun es gitu di Dieng Ini lanjut Pengukuhan Toto Santoso sebagai Raja Keraton Agung Sejagat ternyata dilakukan pada Juli 2019 Bener Juli kan Lokasi pengukuhan di Dieng pada saat turun embun es ditandai dengan ritual dan doa bersama Kepala UPT Pengelolaan Objek Wisata Dieng Banjarnegara Arya Dinarwanto Mencatat bahwa pengukuhan dan doa bersama oleh Keraton Agung Sejagat ini Dilakukan saat Dieng berada di suhu minus pada Juli 2016 Minus men Dibayangkan pakai-pakai leg itu kadang-kadang suhu yang minus Kan keren gitu Dengan mengenakan pakaian kebesaran ya Toto dan para pengikutnya menggelar ritual doa bersama di kompleks jadikan Di kompleks Candi Arjuna Jadi awalnya Tetuk Bimangkar Nah ini waktu ketemu sama Rodi Tetuk Bimangkar ini seperti menyucikan diri Dari sana mereka jalan menuju ke kompleks Candi Arjuna jalan kaki lengkap dengan tabuhan damben Damben seperti Keraton Yogyak Pakaiannya mereka mengenakan pakaian kebesaran Pakaian kebesaran ini kayak semacam ada Kita lihat disini kan kayak ada Kayak Hercules Ya kayak Yunani itu ya Kayak Yunani itu pakai ada Kayak daun-daunnya Kata Aryadi kebalat kepada Detikkom 15 Januari 2020 Saat itu ada lebih dari 100 orang mengikuti doa bersama di Candi Arjuna 100 orang Doa bersama tersebut dimulai sekitar pukul 19 hingga pukul 2 Waktu Indonesia Barat Lagi dinginnya di Rasuput dan mereka melakukan ritual ini Aryadi yang saat itu menyaksikan langsung doa bersama di Candi Arjuna Menunturkan salah satu doanya adalah Berharap agar Indonesia sejahtera, adil, dan makmur Amin, kalau ini sih kira aminnya gak apa Juga untuk memperingati seribu tahun kerajaan Sanjaya Jadi Mataram Kalau Majapahit itu sekitar 500 tahun Majapahit itu sampai sekarang Itu sekitar 500 tahun Jadi kayak seribu kerajaan Seribu tahun gitu Yang berdoa orangnya lebih dari 100 Dari jam 7 malam sampai jam 2 pagi Bahkan sempat ditonton oleh warga lokal Kira kayak Dikira kayak karnaval atau apa gitu lah ya Tapi karena dingin yang nonton tidak sampai selesai Karena saat itu juga turun umbun es Atau umbun upas Pada kesempatan tersebut Pihak Kraton Agung Sejaka juga sempat memberikan pakaian kebesarannya kepada tokoh adat dia Sumanto Sumanto ini bapak saya Nama bapak saya Sumanto Oke bukan bapak saya ya Aryadi mengadakan pada pakaian kebesarannya terdapat kain di bagian belakang Seperti sayap dan banyak warna Oh jadi belakang itu ada sayap-sayapnya Wah kayak malekat ya Pakaiannya seperti ada sayapnya di bagian belakang Sepertinya warnaval ini Ujarnya Untuk kegiatan yang dilakukan Kraton Agung Sejagat Aryadi memastikan Mereka telah meminta izin pemakaian kompleks Sandi Arjuna Didie Izin disampaikan ke BPJB Jawa Tengah dan Dinas Pariwisata Banjarnegara Kalau izin mereka sudah meminta izin terkait dengan kelaran doa bersama di Jandi Arjuna Baik ke BPJB ataupun maupun ke Dinas Pariwisata Tuturnya Via sumber Banjarnegara Son Ini berita yang lainnya Dioro Nusa Boy Son Yudha antara juridnya tidak menyadari Kalau Paduka Raja ditelapak Oh apa lesi Hmm akankah terjadi perang dunia ketiga Iya nih Bisa jadi kayak ini Perang dunia ketiga itu bukan karena Adanya penyelangan Amerika ke Irak Atau Irak ke Amerika ya Tetapi karena Raja dari Kraton Sejagat ini Ditangkap oleh Polda Jawa Tengah Ya seperti itu Karena Itu kan nanti rakyatnya Rakyatnya sudah mendunia itu PBB itu Itu bakal kayak Ini kok Raja saya ditangkap ya Nantang terbang nih Jawa Tengah Begitu Dilansir dari Diti.com Penangkapan keduanya dilakukan selasa Malam ya 14 Januari 2020 Sementara Pemkap akan menemput Kraton Agung Sejagat Karena keberadaannya telah menimbulkan Keresahan dan kerawanan Selain itu Bangunan Kraton juga disebut Tidak memiliki izin Sumber Diti.com Jadi gitu Itu ada berita-berita Ternyata Raja dan Ratu kita Para pengikut Kraton Agung Sejagat Sesaat Kraton Agung Sejagat ini Ternyata telah Ditangkap oleh Polda Berdasarkan keterangan Itu ada penipuan Penipuan Jadi bagi kalian yang merasa Kayak pengen jadi selir Atau pengen jadi kayak Hambanya Bukan hamba Kayak semacam prajurit Kayak semacam Apa itu Silahkan berpikir ulang Walaupun saya memang sudah kayak Nantinya itu Ditawari sebagai pangeran Di Kraton Agung Sesaat ini Ya saya akan berpikir-pikir lagi Untuk menerima tawaran tersebut Karena Yang baik sih memang Yang dapat kita sampaikan disini Kayak Ono Sobe itu Wanen Sampai bisa mendirikan Kraton Atau dia Bekas Karena nonton film apa Juga gak tau ya Gak dapatkan Kita gak tau kebenaran aslinya Karena kepercayaan Karena kepercayaan Anak kepercayaan itu Masing-masing hati orang Jadi para pengikutnya juga Mungkin karena terlalu percaya Karena yakin Ya itu Sesa aja bagi kalian Tapi tolong Kita pikir ulang lagi Karena gunakan akal kita Untuk menambah yakinan Bukan menggunakan keyakinan Untuk menutupi akal Nah Karena ini adalah orang Ono Sobo Kenapa sih Kenapa Orang Ono Sobo Yang lama tinggal di Jakarta Kemudian Ke Porwojo Untuk mendirikan Kraton Agong Sejakat ini Di Perwojo Kenapa tidak mendirikan Di Ono Sobo Kenapa Coba Coba kalian Tolong isikan Komentarkan di bawah Itu ya Di bawah itu ada Komentar Kenapa sih Raden Raden Toto Hadiningrat Ini Tidak membangun Kratonnya itu Di Ono Sobo Padahal dia Kelahirannya Ono Sobo Kenapa dia Membangunnya Di Perwojo Apakah Karena Dia Tidak berani Di Ono Sobo Atau karena Ya itu adalah Salah satu Ekspansinya Dia Memasai Kabupaten Sebelah Atau apa Coba Ketikan komentar Kira-kira Apa Kira-kira Kira-kira Apa Lucu-lucu Apa Oke Silahkan tuliskan Di bawah Saya hitung Sampai 5 menit Ya Tunggu Langsung Aja Nah Kalau sudah Dituliskan Di komentar Dan ini Menurut saya Saya sudah Mencatat Beberapa Hal Jika ada orang Yang bertanya Jika dia itu Orang Wanusobo Kelahiran Wanusobo Kenapa Tidak Mendirikan Keratonnya Di Wanusobo Kenapa Di Purworejo Itu kan Ada beberapa Alasan Yang pertama Wanusobo Itu Lemai Wingit Sangar Atau Serem Jadi Beliau Itu Mungkin Takut Takut Kalau Misalkan Mendirikan Keratonnya Di Wanusobo Ya Wadikualat 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 Kemudian Yang kedua Adalah Wanusobo Itu Orang Orang Andelan Orang Orang Gampang Takusi Ya Kecuali Mudah Diakusi Dan Orang Gumunan Nek Anak Apa Nek Denen Nora Kalau Dia Tidak Ada Bukti Yang Jelas Misalkan Dia Mengaku Sakti Seseorang Mengaku Sakti Tidak Ada Bukti Yang Bisa Menunjukkan Bahwa Itu Memang Sakti Maka Orang Wanusobo Kayak Nyeleki Gitu Jadi Orang Wanusobo Belah Mudah Percaya Kecuali Memang Ada Fenomena Yang terjadi Wanusobo Banyak Juga Orang Yang Percaya Dengan Janji Manis Gitu Atau Juga Dengan Kayak Misalkan MLM Kayak Dulu Itu Pernah Ada Bobo Jenggot Raja Wali Dan Sebagainya Itu Banyak Yang Collab Banyak Yang Kena Tipu Ya Mungkin Dari Situlah Jadi Sekarang Orang Wanusobo Ya Gak Tersayang Kemudian Yang Ketiga Wanusobo Banyak Orang Yang Sakti Banyak Yang Banyak Sakti Sehingga Kayak Mungkin Dia Kalau Misalkan Menjadikan Keraton Di Wanusobo Ya Kayak Takut Disantet Bahkan Ada Orang Karena Kata Gus Muafiq Itu Wanusobo Itu Ada Sumber Kekuatan Apapun Sumber Awal Dari Kekuatan Sampet Peweb Ngepet Dan Sebagainya Orang Jaman Dulu Ya Orang Wanusobo Jaman Dulu Kayak Gitu Dan Sekarang Saya Yakin Bahwa Di Wanusobo Masih Banyak Sakti Sakti Sehingga Kalau Dia Bangun Di Wanusobo Ya Takut Santet Takut Kualat Kemudian Yang Ketiga Yang Keempat Wanusobo Banyak Tereman Mugicah Karyanget Siti Yang Bina Yang Yang Lampung Jadi Wanusobo Punya Banyak Tereman Yang Memang Terkenal Dari Dulu Kalau Misalkan Dia Bangun Di Kraton Itu Di Wanusobo Ya Tentu Saja Bakal Di Kompasi Laha Di Minimal Di Kompasi Atau Enggak Ya Di Rampungi Laha Kraton Sampai Perman Perman Sampai Antek Kemudian Yang Terakhir Wanusobo Itu Banser Sangat Sangat Banser Banser Sangat Belum Sampai Jadi Raja Sudah Disweeping Rampung Jadi Ini Alasan Yang Terakhir Itu Banser Itu Banser Memenuh Ada Pendirian Kraton Kayak Gini Ini Mesti Bakal Meresahkan Larga Apalagi Banyak Preman Yang Sekarang Sudah Masuk Ke Banser Rampungi Tentian Sweeping Habis Makanya Dia Enggak Berani Mendirikan Kraton Di Wanusobo Bukan Berarti Mendefinisikan Atau Mengatakan Bahwa Purwarjo Itu Enggak Sekeren Wanusobo Cuman Ya Mungkin Ada Alasan Lain Seperti Dulu Mungkin Disitu Ada Sejarah Bahwa Mataram Itu Pernah Kraton Mataram Pernah Singgah Disitu Di Besa Itu Tapi Itulah Alasan Logisnya Bisa Bawa Ngerawani Walaupun Dengan Sopo Kau Sekarang Enggak Tahu Kemudian Pertanyaan Yang Kedua Apa Yang Bisa Dimanfaatkan Dari Adanya Fenomena Kraton Agung Sejagat Bagi Wanusobo Ya Kalau Bagi Poroco Itu Sangat Sangat Ya Walpemalukan Juga Bagi Kita Juga Memalukan Gimana Sopo Karena Ternyata Tempat Lahirnya Orang Yang Halu Seperti Ini Orang Yang Punya Aksesi Punya Kayak Semacam Ya Gatau Gatau Kebenerannya Tapi Yang Jelas Menurut Keterangan Polda Kayak Gitu Kayak Penipuan Gitu Nah Tapi Ada Keuntungannya Ketika Ini Menjadi Viral Menjadi Viral Dan Banyak Orang Yang Tahu Bahkan Mungkin Se-Indonesia Tahu Dan Mungkin Beberapa Dunia Juga Tahu Ya Walaupun Hanya Dijadikan Seluruh Lucon Tapi Ada Beberapa Keuntungan Misalkan Kayak Porjo Dan Monosobo Misalkan Karena Ini Sudah Viral Dibetui Banyak Orang Orang Bakal Tahu Bakal Cari Tahu Tentang Porjo Maupun Tentang Monosobo Jadi Ketika Mereka Browsing Monosobo Itu Mereka Tahu Tentang 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 Toto Lalu Kemudian Ketempat Tempat Akhirnya Ketika Kita Sudah Bisa Memfaatkan Memfaatkan Untuk Eksplorasi Dari Kejadian Ini Maka Kita Bisa Memfaatkannya Untuk Kayak Semacam Mengenalkan Potensi Potensi Wisata Ataupun Potensi Si Daerah Yang Ada Di Monosobo Maupun Porjo Jadi Kita Tawarkan Mereka Karena Mereka Lagi Hit Trending Nya Tukar Porjo Kita Bisa Tawarkan Tentang Wisata Yang Ada Di Porjo Siapa Tahu Nanti Akan Tahu Gitu Akan Kesana Gitu Kampir Monosobo Juga Sama Kalau Ternyata Monosobo Ya Mereka Banyak Cari Tahu Tentang Monosobo Kita Tawarkan Tentang Pariwisatanya Ataupun Potensi Potensi Lain Yang Ada Di Monosobo Tapi Jujur Agak Miris Ketika Dia Lahir Di Monosobo Dan Ternyata Ada Salut Pahutannya Dengan Monosobo Ketika Raja Agung Sesaat Ini Mendirikan Keraton Disini Apa Sih Ya Madan Kayak Rada Disini Cuman Ya Positif Tinggal Mungkin Siapa Tahu Dia Pengen Meviralkan Dua Kota Kecintaannya Dengan Caranya Seperti Itu Ya Mungkin Itu Saja Dulu Teman Teman Menurut Kalian Gimana Menurut Kalian Gimana Tanggapan Kalian Tentang Ternyati Adalah Ramon Sobo Apakah Kalian Akan Menjadi Prajurit Atau Menjadi Selir Yang Perempuan Atau Saya Juga Bisa Manfaatkan Ke Raja Dan Ratu Ini Ditangkap Oleh Polda Maka Terjadi Kekosongan Kekuasaan Vacuum Of Power Vacuum Of Power Yang Ada Di Kraton Saya Sebagai Calon Yang Tadinya Mau Dijadikan Seperti Pangerah Itu Merasa Gimana Gitu Mungkin Sudah Saatnya Kraton Agung Sesat Akan Saya Pimpin Oke Kita Boleh Halu Halu Terlalu Yang Dalam Nanti Obsesinya Kita Juga Gak Gena Itu Aja Dulu Teman Teman Silahkan Diskusikan Kita Kenapa Ada Orang Yang Lahirnya Di Wanusobo Ini Kok Bisa Kayak Gini Apa Yang Salah Atau Apa Apa Silahkan Tuliskan Di kolom Komentar Dan Jangan Lupa Setelah Ini Kita Akan Juga Bacakan Beberapa Komentar Komentar Nanti Di video Selanjutnya Ada Kita Bacakan Komentar Komentar Yang Ada Di Instagram Tentang Kerajaan Agung Sejak Gitu Ya Teman Teman Jangan Lupa Tentu Saja Subscribe Like Dan Comment Terima